Halo Assalamualaikum guys, kembali lagi di Nyanya Productions Bersama saya dan kali ini kita ditemani sama Faksi Untuk melihat salah satu SMP yang sudah terbangkalai Dan katanya disini itu banyak kejanggalan-kejanggalan Yang pernah dialami Dan kita akan melihat bagaimana situasi kondisi di sekolah ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia kondisinya Kondisi dari sisi sana sama di belakang saya Itu sudah banyak ditumbuhi tanaman-tanaman rambat Kita simpan tas dulu ya Ceritanya disini itu dulu berdirinya SMP ini Dan eksisnya itu di tahun 90-an sampai terakhir di tahun 2011 Itu sudah hilang kayaknya Udah nggak ada lagi dan sampai sekarang kalian lihat Ini hutannya itu bukan lagi hutan kumputnya itu tinggi-tinggi Nah dan kita akan lihat di dalam apa dan bagaimana isinya ya Ini kondisi 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 di dalam SMP SLTP terata ya Nah 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 ini kita ketemu Untuk kuburan ya orang Cina, dan ini kondisinya berantakan banget guys ini berantakan banget dan tidak lagi tertata ya, semennya juga udah, kita pindah ke belakangnya pindah ke kamera belakang biar kalian bisa puas oke, let's go nah guys, ini dia kondisinya ini kita ke depan nah, ini masih ada absensi siswanya terakhir winda nah, disini udah udah berantakan banget tuh tuh nah berantakan banget, dan ini masih ada, masih ini ya, hitungan ini yang tersisa tinggal itu, nah tinggal ada beberapa nah dan ini masih ada masih POC, masih ya nama-nama-nama alai-alai tahun 2010-an POC ya apa segala nah nah, dan disini nampaknya pernah dijadikan tempat rumah duka ya karena disini tuh ada penutup penutup peti mati ya nah, ini juga masih ada nah, ini kondisinya guys ya nah ini ini ya ini penutupnya dan ini kondisinya itu cukup sangat-sangat tidak terawat ya kita gak tau ini di atas kayaknya ada ada lantai tapi gak ada gitu nah ya guys ini udah sangat tidak terawat dan ini kayaknya airnya masuk kesini nih airnya masuk kesini jadi keubangan dan ini ada bahasa Cina ya gak tau ini dua lantai kali kak eh iya ini kayaknya dua lantai tapi udah udah sangat-sangat tidak terawat gengs nah ini ya baik dari cendela-cendelanya semuanya sampai airnya sampai kesini nih nah disini airnya ya kan ini kalau kalau dibikin konten eh uji nyali bagus pasti enggak banyak enggak mampu nah ya tinggal ini dan ini kayaknya kita coba cek kayaknya kantin ini terlihat ada WC-nya ya WC-nya cuma satu disini dan eh sudah sangat jauh berbeda sekali gengs ya ini kita lihat ini mungkin ada foto-foto ini ya itu ada ada foto kak setiap waga ini masih ada foto-foto ya yang tertinggal foto-foto apanya gitu nah ini kayak bekas-bekas cap gomeh ya ini masih ada peninggalan sedikit sudah hilang nih ini ada juga masih masih apa buku ini apa ya oh ini kayaknya apa untuk yang agamanya Kristen Katolik ya nah disini udah udah agak cabuk ataupun berlobang ya disini nah amblas ya dan disini masih ada guys nama siswa terakhir ya nah Hermanto ya masih ada tulisan Hermanto Polen Pin ya yang namanya ada disini mungkin nonton ini ini doa biasa tinggal lagi-lagi ya sekolah kalian guys oke udah ditinggalkan jauh mana bagaimana ayo kita ke belakang guys dan kali ini kita akan mencoba explore ke belakang ya nah jadi belakangnya ada gunung dan disana itu ada datik pekong yang juga mungkin udah terbang kalai ini nih kondisinya guys ya nah kak kemana kakak wah cian tinggalkan tes ya ini ini sisa-sisanya guys ya nah ini gak tau ini udah jam segini aja udah ada yang aneh kotak latuk di atas itu ya oke kita kembali ke kamera depan oke oke mungkin itu penjalanan kita di rumah rumah SLTP teratai yang terbang kalai ini dan ini fasilitasnya masih ada ya tuh kayak tempat duduk yang seduduk ini masih ada walaupun sudah sudah jelek ya tapi masih bisa diduduki cuman saya gak terus lagi ya semoga ada perbaikan ataupun misalnya ada hal-hal apa yang mungkin bisa kembali membangun bangunan ini ya dan untuk kalian yang pecinta apa namanya ya pecinta ujinya nih nah kalian wajib datang ke sini karena banyak hal-hal janggal disini oke mungkin untuk video kali ini sampai disini aja guys sampai ketemu di video selanjutnya di Nyanya Productions jangan lupa subscribe like, comment, dan share jika kalian suka dengan video ini sampai ketemu di video selanjutnya semuanya komentar berkatu bye selamat menikmati